Pemirsa sebagai salah satu penyelenggara multiplexing Tower M-Tech Group di Jember, Jawa Timur, berhasil mencapai kekuatan sinyal digital 3.000-an. Hal ini artinya siap meng-cover sinyal TV digital di tiga kabupaten wilayah 4 Jawa Timur, yakni Kabupaten Jember, Lumajang, dan Bondowoso. Sejumlah karyawan dan tim teknisi stasiun transmisi Tower M-Tech Group yang berada di Desa Tugusari, Kecematan Bangsal, Sari Jember, Jumat pagi kembali sibuk memasang perangkat tambahan, berupa alat ground system atau ARDE penangkal petir. Alat ini sangat vital sebagai antisipasi untuk bahaya petir menyambar terhadap keberadaan tower milik TV swasta SCTV Indosiar ini. Sebagai salah satu penyelenggara multiplexing, Tower M-Tech Group telah betul-betul menunjukkan kesiapannya dalam rangka menyambut pemberlakuan analog suite-off atau migrasi TV analog ke digital. Tower transmisi milik Elang Mahkota Teknologi Company Media tersebut berada pada frekuensi 27 UHF digital. Ada pun sinyal yang berhasil dicapai, yakni 3.000 Watt atau daya jangkau 3 km-an. Hal ini menjamin jangkauan tayangan bisa diakses tidak hanya di Jember sendiri, melainkan juga bisa tembus hingga ke Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso, yang merupakan wilayah 4 Jawa Timur. Untuk tahapan pada saat itu meliputi alat TX digital, terus antena tower, karena kita dua yang tinggi itu pakai analog, akhirnya kita menggunakan tower yang kecil untuk digitalnya pada saat itu. Dan itu sudah fix on air, sudah didatangi oleh Kodinfo sama Balmon saat itu. Untuk yang sekarang ini, yang sudah fix digital, run 3 kilo, 3.000 Watt. Artinya bisa meng-cover sejumlah Kabupaten Jember, mungkin tidak sekitar? Untuk wilayah Jatim 4, itu Jember, Lumajang sama Bodowoso. Jadi, 3 kilo itu, 3.000 Watt itu, sudah cukup untuk menjangkau ke arah sana. Dengan capaian sinyal 3.000 Watt ini, M-Tech Tower yakin bisa memberikan tayangan yang betul-betul baik. Terlebih nanti saat perhelatan akbar Piala Dunia Sepak Bola 2022. Sebagai mana rencana pemerintah bahwa analog suite-off atau ASU akan berlaku sejak 30 April 2022 ini, Kabupaten Jember masuk dalam wilayah 4 Jawa Timur yang mendapat giliran pemberlakuan sejak tanggal tersebut. Warga dihimbau untuk betul-betul bersiap hadapi migrasi TV analog ke digital dengan cara memiliki setobok atau alat untuk menjangkau siaran TV digital. Mahfud Sunarji, IJTI Tapal Kuda, melaporkan untuk News FTV Jember. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.